Seorang santri tewas dikeroyok seniornya di sebuah pondok pesantren di Bangkalan, Jawa Timur. Ia tewas setelah sempat dibawa kebus kesmas setempat. Seorang santri meninggal dunia di salah satu pondok pesantren di desa Campor, kecamatan GGR Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Korban berinisial BT, santri kelas 1 SMP yang baru berusia 16 tahun, dianiaya sejumlah santri senior di salah satu ruangan pondok sehingga mengalami luka berat di beberapa bagian tubuhnya. Korban tak berdaya saat dilarikan ke puskesmas GGR, dan nyawanya tak tertolong. Jendasa korban lalu dibawa ke RSUD Syarifa Ambani Rato Embuh Bangkalan untuk diotopsi. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Anyus. Melaporkan Terima kasih telah menonton!